Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila Bapak-Ibu yang saya hormati Bulan Kemerdekaan tahun 2024 ini Saya yakin merupakan sebuah rangkaian peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang paling istimewa Karena caranya ada yang di Jakarta, ada juga yang di Ibu Kota Nusantara Temanya Nusantara Baru Indonesia Maju Yang sudah dirilis pada tanggal 24 Juni yang lalu Dan ini sekaligus menunjukkan transisi perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara Dan sekaligus juga ini adalah transisi untuk keberlanjutan pemerintahan ke pemerintah yang baru nanti Rangkaian bulan kemerdekaan pada tahun ini Seperti tahun yang lalu akan dibuka dengan pikir dan doa kebangsaan Yang diselenggarakan di Istana Merdeka nanti petang Diadiri oleh para ulama dan pemimpin agama Diikuti oleh para peserta lebih dari 3.000 peserta Setelah itu Seperti juga tahun-tahun sebelumnya Ada rangkaian kegiatan lain Upacara pengukuhan paski braka oleh Bapak Presiden Itu akan diselenggarakan di IKN Kemudian upacara penganugerahan tanda kehormatan Itu dilaksanakan di Istana Negara di Jakarta Kemudian pidato kenegaraan dan penyampaian RAPBN dan Nota Keuangan Diselenggarakan di Gedung Nusantara, Gedung MPR, DPR, DPD Kemudian yang istimewa Apel Kehormatan dan Renungan Suci Diselenggarakan di dua tempat Yaitu di Taman Makam Pahlawan Kalibata Dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden Kemudian di Taman Kusuma Bangsa Di Ibu Kota Negara, di IKN, Ibu Kota Negara Nusantara Dipimpin oleh Bapak Presiden Itu diselenggarakan dini hari Tanggal pukul 00.00, tanggal 17 Agustus Kemudian Paginya upacara detik-detik proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Waktunya, waktu detik-detik proklamasi Itu mengikuti waktu Indonesia Barat Nah upacaranya Tata upacara militer Itu dilaksanakan di IKN Dengan inspektor upacara Bapak Presiden Sedangkan Acara upacara di halaman Istana Merdeka Jakarta Itu mengikuti tata upacara militer di IKN Kemudian Upacara penurunan bendera Sang Merah Putih Juga diselenggarakan di dua tempat Baik di IKN Maupun di halaman Istana Merdeka Jakarta Itu agenda pokoknya Selain agenda-agenda pokok tersebut Ada juga yang menarik Ada prosesi kira pengiriman duplikat Bendera Pusaka Sang Merah Putih Dan naskah proklamasi Dari Monas ke IKN Kemudian Juga Ada pameran bersama Arsip Kepresidenan Judulnya aja sangat menarik Mari kemari ke Nusantara Jadi Diselenggarakan di Galeri Emeria Sunasa Taman Ismail Marzuki Mulai tanggal 8 Sampai tanggal 20 Agustus tahun 2024 Yang memamerkan Arsip dan memorabilia Terkait Ibu Kota Negara Bahwa kita punya Sejarah panjang Mengenai Ibu Kota Negara Mulai dari era sebelum Kemerdekaan Indonesia Merdeka Era di Presiden Soekarno Presiden Soeharto Karena kita juga Pernah mengalami Pindah Kota Hingga Era Nantinya Di Ibu Kota Nusantara Ini Pameran bersama Arsip Kepresidenan ini Diselenggarakan oleh Kementerian Sekretar Negara Kementerian PUPR Otoritas IKN Andri Pemprov DKI Dan juga Kearsipan Pemprov DY Nah itu Mari kita Meriahkan Bulan Kemerdekaan ini Kami mengajak Bapak Ibu Masyarakat Indonesia Di seluruh wilayah Indonesia Bapak Ibu Pimpinan Organisasi Pemerintahan Organisasi Sosial Keagamaan Dan juga Para Pelaku swasta Serta juga KPRI Dan Perwakilan Kantor Perwakilan Indonesia Di luar negeri Untuk Memeriahkan Bulan Kemerdekaan Ini Dengan Berbagai Kegiatan Yang Positif Dan Memgembirakan Sahdu Hikmat Tetapi Juga Meriah Dan mohon Mulai hari ini Dan saya lihat Sudah mulai Kita semua Mengibarkan Bendera Merah Putih Selama Satu bulan penuh Hingga Tanggal 31 Agustus Nanti Dan juga Jangan lupa Mempercantik Bangunan Jalan-Jalan Lingkungan Dengan Ornamen Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Yang Saya yakin Bapak-Ibu Sekumulnya Sudah bisa Memperoleh Softfilenya Di website Dan media Sosial Kementerian Sekretariat Negara Nah nanti Beri hal Bagaimana Kesiapan Di KN Dan Penyelenggaraan Di sana Yang juga Pasti Sangat menarik Saya Bersilahkan Nanti Bapak Menteri BPR Yang sekaligus BLT Kepala Otoritas IKN Juga Pak Kaset Pres Pak Wamen ATR Yang sekaligus Wakil Kepala Otoritas IKN Untuk Menjelaskan Lebihnya Saya Saya Kira Itu Pengantar Dari Saya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya berisahkan Pak Menteri BPR Terima Kasih Pak Seknek Pak Kaset Pres Pak Langka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rekan-Rekan Sekalian Jurnalis Yang saya Banggakan Untuk Kesiapan Prasarana Dan Sarana Nusantara Ibu Kota Kita Nusantara Dalam Rangka 17 Agustus 2024 Dapat Kami Jelaskan Sebagai Berikut Pertama Tentang Konektivitas Konektivitas Akses Ke Ibu Kota Negara Atau Ibu Kota Nusantara Dapat Diakses Melalui Dua Jalan Dari Balikpapan Dari Airport Sepinggat Pertama Melalui Jalan Tol Yang Insya Allah Sudah Siap Kemarin Sudah Ditinggal Bapak Presiden Dan Kita Semua Naik Motor Di Sana Itu Sampai Dengan Jembatan Pulau Balang Kemudian Menuju Ke IKN Melalui Jalan Nasional Panjangnya Kalau Melalui Jalan Tol 88 Kilometer Dapat Ditempuh Sekitar 90 Menit Kemudian Alternatif Kedua Menuju Ke IKN Dapat Dilalui Ini Semua Melalui Jalan Tol Balikpapan Samarinda Yang Tadi Alternatif Pertama Melalui Exit Kilometer 11 Dari Jalan Tol Balikpapan Samarinda Kemudian Menuju Pulau Balang Dan Simpang Rigo Kemudian Ke IKN 88 Kilometer Alternatif Kedua Masih Dari Jalan Tol Balikpapan Samarinda Exit Kilometer 38 Kemudian Melalui Jalan Nasional Samboja Dengan Waktu Tempoh Sekitar 150 Menit Oke Hampir 2 jam Itu yang Akses Menuju Ke IKN Karena Tamu Tamu Dari Jakarta Mohon Maaf Karena Bandara Kita Yang Di IKN Masih Kurang 300 Meter Lagi Untuk 2200 Targetnya Kami Waktu Itu 2200 Meter Sampai Dengan 17 Agustus Karena Kondisi Hujan Waktu Yang Lalu Sekarang Ini 24 Jam Kita Kawal Dengan TMC Sehingga Alhamdulillah Kami Dua Minggu Di Sana Juga Tidak Hujan Namun Demikian Sampai Dengan Tanggal 14 Nanti Kira Kira Masih Yang Tadinya Seharus 2200 Mungkin Masih Kurang 300 Sehingga Belum Jadikan Di Darati Pesawat Tapi Dengan Helikopter Sudah Bisa Sehingga Alternatifnya Adalah Dari Perlipapan Ke IKN Melalui Dua Alternatif Jalan Tadi Kalau Jalan-Jalan Di Kawasan Apa Kalapan Inti Di KIPP Atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Tadi Tempat Fokus Pengelenggaraan Lumpacara Kami Sudah Di Sebagian Jalan Sudah 100% Di Asfal Kemudian Ada Di Sungguh Barat Sungguh Timur Grandi Dan sebagian Ada Tayangan Tapi Mohon maaf Sepanjang Kira-kira 7 Kilometer Itu Sudah Bisa Dilalui Untuk Para Tamu Termasuk Untuk Operasi Autonomous Rail Transport ART Itu nanti Bisa Dioperasikan Di sana Oleh Kementerian Perhubungan Akses Menuju Istana Negara Jadi Sana Sekarang Istana Negara Itu adalah Yang Di bawah Yang Purama Putih Kemudian Yang Garuda Adalah Istana Garuda Itu Kantor Presiden Kantor Presiden Diberi Nama oleh Bapak Presiden Istana Negara Sedangkan Istana Presiden Namanya Istana Negara Istana Garuda Istana Negara Istana Garuda Itu adalah Kantor Presiden Di belakang Yang Garuda Dan Istana Presiden Itu namanya Sekarang Istana Negara Dapat Dicapai Melalui Sumbu Barat Dan Sumbu Timur Melalui Kerbang Istana Semuanya Sudah Bisa Terjangkau Kemudian Yang Kedua Tentang Istana Negara Dan Istana Garuda Istana Negara Lapangan Upacara Star Podium Dapat Digunakan Untuk Kegiatan Upacara 17 Satu Susah Sekarang Sudah Mulai Dipersiapkan Tenda Tenda Podium Untuk Upacara Nantinya Semua Menurut kami Untuk Perasaranannya Di Istana Negara Sudah Siap Sekarang Sedang Dilengkapi Dengan Luz Perniture Jumit Meja Lukisan Lampu Lampu Yang Memang Ditangani Langsung Oleh Kemenseknek Kami Melakukan Furniture Yang Fix Tapi Kalau Yang Luz Furniture Lepas Itu Lekam Sekrek Sekarang Dalam Rahat Pengisian Dan Pemasangan Mudah-mudahan Nanti Pada Tanggal Sebelum 17 Agustus Sudah Sudah Lengkap Semua Di Istana Garuda Progresnya Sudah 99 Persen Sama Dengan Istana Negara Tadi Sekarang Dalam Rangka Kelengkapan Pemasangan Luz Vanish Yang Sudah Barangnya Semua Sudah Ada Di Istana Di IKM Kantor Kementerian Koordinator Jadi Disana Ada Empat Kemenko Kantor Kemenko Masing-masing Kemenko Ada Empat Tower Jadi Ada 16 Tower Disana Nanti Sekarang Progresnya Lebih Dari 80% Kementerian Koordinator Pertama Satu Akan Dimanfaatkan Dan Selesai Satu Tower Kementerian Koordinator Dua Selesai Satu Tower Dalam Rangka 17 Ini Semua Selesai Pada Akhir 2024 Ini Semua Sampai 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 Nanti Koordinator Tiga Ada Dua Tower Yang Selesai Sebelum 17 Ini Dan Koordinator Tiga Tower Masing-masing Tower Yang Berfungsi Tadi Semua Ada Dua Sampai Tiga Lantai Untuk Menampung ASN Dan Petugas Supacara Jadi Kemenko Satu Dua Tiga Empat Masing-masing Empat Tower Untuk 17 Agustan Menko Satu Satu Tower Akan Difungsikan Kemenko Kemenko Dua Satu Tower Difungsikan Kemenko Kemenko Tiga Dua Tower Difungsikan Dan Kemenko Kemenko Tiga Tower Difungsikan Total Tujuh Tower Akan Berfungsi Itu Di Sekitar Lampang Upacara Di Sumbuh Kebangsaan Jadi Insyaallah Semua Dikah Kecapkan Dengan Listrik Air Tambahan Toilet Toilet Semua Sesuai Dengan Peserta Upacara Yang sudah Disiapkan Yang Jadi Rancang Kemen Sexback Ini Semua Kita Fungsikan Sebagai Tempat ASN Nanti Ada Lagi Tempat ASN Yang Hunian Untuk ASN Sendiri Kemudian Penataan Kawasan Plaza Ceremoni Jadi Di depan Kantor Kantor Kemenko Itu Namanya Plaza Ceremoni Akan Difungsikan Untuk Ceremonial Round Jadi Perayaan Juga Jadi Crowd Masyarakat Yang akan ada Di sana Juga Kita Tempatkan Disitu Termasuk Ada Forest Trail Yang ada Disitu Itu Semua Akan Difungsikan Toilet Toilet Umum Galeri UMKM Akan Kita Siapkan Sebagai Kemeriahan 17 Khususan Disitu Yang Semuanya Dapat Menampung 4.000 Orang Undangan Dan Panitia Pendukung Jadi Di Plaza Ceremoni Akan Ada Kelamaian Bapak Presiden Minta Ada Kesenian Kesenian Juga Disitu Kesenian Untuk Bisa Memeriahkan 17 Khususan Ini Yang Akan Kita Tempatkan Di Plaza Ceremoni Dengan Daya Tampung 4.000 Orang Sedangkan Di tempat Yang Lain Di Beranda Nusantara Yang Antara Lain Adalah Taman Kusuma Bangsa Yang Tadi Disebutkan Lepas Seknek Untuk Upacara Pertama Kali Oleh Rundungan Suci Tanggal 17 Dini Hari Nanti Disana Ada Gedung Termasuk Dengan Di Beranda Nusantara Tersebut Kemudian Untuk Rumahan Kesiapanya Bunyan ASN Akan Difungsiun Akan Selesai 100% Minimal 8 Tower Kita Targetkan 14 Tower Tapi Yang Kami Laporkan Pada Hari Ini Yang Sudah Siap 8 Tower Tapi Nanti Pada Saat 17 Tusan Sudah Siap 14 Tower Furnace Air Restrik Sudah Siap Semua Masing-masing Terdiri 60 Bunyan Masing-masing Bunyan Ada 3 Kamar Jadi 1 Tower Terdiri 60 Unit Masing-masing 98 Meter Persegi Dengan 3 Kamar Jadi Bisa Kita Hitung Nanti Besertanya Kemudian Rumah Jabatan Menteri Akan Berfungsi Sekurang-cang 14 Unit Dari 34 Yang Kita Bangun Sudah Masing-masing Sudah Lengkap Dengan Mebelernya Ini Semakan Diatur Pemanfaatannya Oleh Seknek Untuk Tamu-tamu Untuk Para Tamu Dan Para Beserta Upacara Jadi Hunian ASN Rumah Menteri Semua Diatur Langsung Oleh Seknek Pemanfaatannya Dalam Rangka 17 Agustus Air Minum Air Minum Alhamdulillah Sejak tanggal 20 Juli Kemarin Sudah Kita Running Test 1 2 3 Dan Sudah Sampai Saat Ini Mungkin Sudah Sampai Ke Lingkungan Setnek Termasuk Istana Garuda Dan Istana Presiden Yang Ibu Bapak Sekalian Saksikan Saya Minum Untuk Air Minum Itu Itu Di IPA Jadi Kualitas Air Sebagai Hasil Penyel Instalasi Penyelan Air Minum Sudah Standar Bahkan Insyaallah Lebih Baik Dari Air Minum Kemasan Oke Cuman Nanti Itu kan Melalui Pipa 16 Kilo Ke Reservoir Kemudian 22 Kilometer Didistribusikan Ke Persil Persil Nah Ini Nanti Setiap Persilnya Harus Dites Air Minumnya Atau Kualitas Air Mungkin Berubah Dari IPA Sampai Dengan Kepersil Kami Harapkan Tanggal 10 11 Nanti Saya Akan Minta Sukopindo Untuk Ngecek Kalau Yang Kemarin Dicek Dicek Dari Balai Teknik Air Minum PU Nanti Kalau Untuk Keputuan Umum Saya Minta Sukopindo Yang Akan Mengecek Sehingga Fair Semuanya Semuanya Terima Air Sekarang Dibangun Sekitar 30 Mbung Yang sudah Selesai 100% Ada 15 Nanti Akan Diperbanyak Lagi Mudah-mudahan Sampai Dengan 60 Mbung Itu Bukan Mbung Kekuatan Tapi Riparian Jadi Kita Mengikuti Kontur-kontur Galeri Gali Air Namanya Riparian Hanya Kita Bikin Bendung Sehingga Bisa Memadai Air Yang ada Disitu Jadi Itu Mbung Riparian Jadi Bukan Kita Gali Kita Bikin Bendung Mendah Itu Tapi Mengikuti Alur-alur Sungai Yang ada Disitu Saya Kira Itu Pak Yang Kami Bisa Laporkan Intinya Bahwa Prasarana Siap Untuk Dilakukan Pelaksanaan Upacara 17 Agustus 2024 Ini Terima kasih Terima kasih Pak Menteri PU Jadi Memang Untuk Penyegarkan Upacara Ini Sekaligus Mendorong Kita Untuk Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dan Seperti Yang Bapak Ibu Dengarkan Dari Penjelasan Pak Menteri PO Banyak Sekali Pernik-Pernik Yang Harus Disiapkan Walaupun Demikian Kami Tegaskan Bahwa Kita Tidak Bisa Membuka Peserta Upacara 17 Agustus Dalam Jumlah Jumlah Orang Terlalu Banyak Dari Luar Sebab Infrastruktur Perhotelan Di IKN Sangat-sangat Terbatas Kemudian Jalur Transportasi Maksudnya Jalan Juga Tidak Bisa Menampung Volume Gendarat Yang Terlalu Banyak Dan Juga Kita Harus Memikirkan Transportasi Di Internal IKN Parkir Dan Lain Lain Dan Oleh Karena Itu Kami Mohon Pengertian Dari Bapak Ibu Semuanya Bahwa Kita Tidak Bisa Memfasilitasi Kebesertaan Beserta Upacara Agud RI Di IKN Dalam Volume Yang Banyak Jadi Kita Akan Sangat-sangat Terbatas Saya Persilahkan Pak Kaset Pres Untuk Menjelaskan Demasi Yang Terhormat Pak Menteri Sekarang Senegara Pak Menteri BPR Dan Pak WAMEN ATR Rekan-rekan Sekalian Yang Pertama Kami Ucapan Terima Kasih Atas Dukungan Dari Kementerian PU Seluruh Sarana Prasarana Sudah Siap Untuk Dilakukan Kegiatan Rangkaian Upacara 17 Agustus Yang Berikutnya Adalah Tadi Pak Men Sensek Menyampaikan Bahwa Semua Ada Keterbatasan Maka Dari Itu Di IKN Maupun Di Jakarta Upacara Penyelenggaraan 17 Agustus Dengan Undangan Kurang Lebih Yang Di IKN Itu Kami Mempersiapkan Seribu Di Pagi Hari Dan Sore Hari Seribu Plus Yang 380 Adalah Di Menhor Untuk Di Jakarta 1500 Pagi Dan 1500 Sore Tadi Pak Menteri POPR Menjampaikan Ada Tambahan Lokasi Di Plaza Seremoni Itu Di Antara Lapangan Hijau Dan Gedung Menko Ya Pak Nah itu Kami Persiapkan Juga Kurang Lebih 1500 Nanti Menggunakan Tenda Tenda Dan Rekan-rekan Hatian Diundang Atau Masyarakat Bisa Juga Menyaksikan Dari Sana Yang Tidak Tertampung Tentunya Di IKN Kami Mengarapkan Bisa Diundang Juga Di Jakarta Jadi Acara 17 Agustus Nanti Pada Tanggal 17 Ada Di Dua Tempat Tata Upacara Militer Berada Di IKN Dimulai Pukul 11 Dan Tentunya Disesuai Dengan Waktu Jakarta Pukul 10 Apa Yang Akan Dilakukan Di Istana Jakarta Adalah Tambahan Hiburan Jadi Jadi Nanti Dikombinasikan Teman-teman Bisa Lihat Di Media Antara Jakarta Dengan DKN Itu Tetap Menyambung Dan Waktunya Semuai Bersamaan Tetapi Nanti Dimulai Susunan Acara Itu 8.30 8.30 Itu Mulai Acara Kegiatan Hiburan Tum Nanti Diambil Alih Pada Pukul 11 Atau Pukul 10 Waktu Kosong Waktu Jakarta Bapak Presiden Dengan Bapak Presiden Terpilih Akan Berada Di IKN Dan Bapak Wakil Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Berada Di Jakarta Bersama Undangan Yang Lainnya Para Menteri Nanti Artas Saran Pak Mesesek Terbagi Dua Yang Tadi Kami Sampaikan Mau Dimaklumi Semua Adalah Sangat Terbatas Terkait Rangkaian Tadi Pak Menteri Sudah Menyampaikan Saya tidak mengulangi Mulai dari tanggal 1 Sampai tanggal 17 Kita penuh dengan Kegiatan Semarak Dan ulang tahun Republik Indonesia Dimulai Malam ini Adalah Zikir Kebangsaan Di Jakarta Dan Dimulai Dari Jakarta Nanti Diakhiri Di tanggal 17 Di IKN Dan Tentunya Jakarta Tadi Tadi Rangkaian Sudah Disampaikan Nanti Kalau ada Pertanyaan Kami Kembalikan Ke Pak Menteri Masih Terima kasih Jadi Sekali lagi Saya tegaskan Beserta Upacara Di IKN Sangat-sangat Terbatas Dan Diprioritaskan Untuk Masyarakat Lokal Di Kalimantan Timur Di Kabupaten Sekitar Dan Juga Dari Balai Papan Dan Samarinda Karena Begitu Kita BPU Tunggu Saja Disitu Karena Kalau Pesertanya Jauh Dari Luar Itu Artinya Butuh Transportasi Butuh Akomodasi Dan Seterusnya Baik Transportasi Antara Kota Transportasi Di Internal Kalimantan Timur Dan Semuanya Itu Dengan Segala Keterbatasan Jadi Kami Mohon Dengan Maaf Sebelas Besarnya Bapak Ibu Yang Berminat Untuk Ke IKN Ini Harus Menahan Diri Tahun Depan Saja Karena Ini Akan Sangat Terbatas Dan Kita Mayoritas Beserta Upacara Yang Jumlahnya Kelihatan Cukup Besar Itu Mayoritas Dalam Masyarakat Lokal Karena Sekali Lagi Infrastruktur Yang Sangat Terbatas Terima Kasih Kalau Gitu Ada Pertanyaan Berang Kali Silahkan Itu Kemudian Hiburannya Pak Tadi disebutkan Di IKN Juga ada Hiburan Bisa Dirinci lagi Pak Hiburannya Seperti apa Dan Ijin Untuk Pak Menteri PUPR Jurubicara Kementerian PUPR Menyampaikan Kalau Bandara VVIP IKN Namanya Nanti Tidak Akan Jadi Bandara VVIP Nah Itu Nantinya Seperti Apa Apakah Perpres Penamaan Bandara VVIP IKN Akan Berganti Terima Kasih Kita Jawab Yang Sekali Kirap Bandara Pusaka Terus Kemudian Peserta Pak Baik Pak Menteri Terima kasih Dan Kami menjawab Pertanyaan Yang pertama Adalah Kirap Bandara Menuju Dari Jakarta Menuju IKN Dimulai Sabtu Pukul Sabtu 10 Agustus Pukul 8 Jadi Itu Adalah Dalam Rangka Rangkaian 17 Agustus Yang mana Bandara saat ini Berada di Jakarta Di Monas Akan Dilakukan Kirapnya Menuju IKN Dan nanti Di tanggal 17 Langsung Disimpan Di tanggal 10 itu Tanggal 17 Nanti Bandara tersebut Akan Dikibarkan Pada saat Tanggal 17 Agustus Pukul 11.00 Perkait undangan Siapa saja IKN Tentunya Sesuai dengan Tadi Pak Menteri Sampaikan Kami utamakan Dengan Warga sekitar Setempat Dan tokoh-tokoh IKN Tentunya Nanti ada Beberapa Dari Jakarta Antara lain Menteri terkait Dan itu Sangat terbatas Dan kami Bersama dengan Pemerintah Setempat Baik itu Pak Gubernur Pak Kapolda Pak Pangdam Akan menyesuaikan Siapa saja Yang akan Diundang Dan ini Sedang berlangsung Lisnya Yang akan kami Rekam Terima kasih Dan tentunya Tambahan Tadi di Plaza Seremoni Para pekerja Dengan Undangan Terbatas Juga kami Undang Terima kasih Ada lain Oh Hiburan Ada sebagian Di IKN Juga Dan Sebagian lagi Ada di Jakarta Apa saja Hiburannya Sebaiknya Nanti kita tunggu Tanggal 17 Agustus Pak Aset Press Mau kasih surprise Lagi Tadi Di belakang Oh Bandara Silahkan Pak Polihal Bandara Jadi sampai Sekarang Belum bisa Beroperasi Kita Nunggu Namanya Sudah Yang jelas Menggunakan Nama Nusantara Nanti Pak Menupakan Mengumumkan Suara Spesifik Jadi Kira-kira Rencananya Adalah Namanya Nubandara Internasional Nusantara Tapi Sekali lagi Bandara ini Belum Beroperasi Yang disampaikan oleh Jurubicara PU Itu bukan VVIP Itu Jadi Fungsi Jadi Nanti Semua Di Kemenhub Jadi Kekesannya Ini hanya Untuk VVIP Saya Kira-kira Seperti yang Beliau Bila tadi Nanti Akan Jadi Bandara Internasional Nusantara Mungkin Begitu Tapi Itu Lomersial Untuk Umum Pak Izin bertanya Pertama Terkait dengan Pendaftaran Untuk Peserta Upacara Baik yang Di Jakarta Maupun Yang Di IKN Apakah Dibuka Untuk Masyarakat Umum Seperti Tahun-Tahun Sebelumnya Kalau Misalnya Iya Nanti Apakah Pendaftarannya Online Seperti Biasa Atau Bagaimana Dan Tanggal Berapa Masyarakat Mulai Mendaftar Kemudian Pembatasannya Bagaimana Pak Pesertanya Baik Untuk Yang Di Jakarta Maupun Yang Di IKN Untuk Masyarakat Umum Kemudian Yang Kedua Untuk Pembagian Menteri Yang Akan Mengikuti Upacara Di Jakarta Itu Seperti Apa Apakah Akan Dibagi Menurut Setengah Jumlahnya Dari Seluruh Menteri Kemudian Yang Ketiga Pak Terkait Penulisan Waktu Kalau Misalnya Untuk Dimulain Rangkaian Acara Dan Upacaranya Itu Kita Menurut WIB Atau WIT Jadi Saya Mulai Dengan Yang Terakhir Detik Detik Programasi Mengikuti Waktu Indonesia Barat Jadi Pukul 10 Waktu Indonesia Barat Artinya Pukul 11 Waktu IKN Jadi Detik Programasi Kemudian Tentang Peserta Kalau Itu Peserta Di IKN Adalah Bayi Invitation Perundangan Sepenuhnya Jadi Mengapa Karena Memang Ini Sangat-sangat Terbatas Kapasitas Infrastruktur Pendukungnya Tidak Mungkin Untuk Membuka Luas Apalagi Yang Membutuhkan Penginapan Transportasi Antar Kota Dan Lain-lain Nah Mengenai Kebesertaan Di Ismer Di Jakarta Itu Pada Prinsipnya Kita Seperti Dulu Pak Kasepra Silahkan Untuk Menjelaskan Ya Tadi Kami Sampaikan Untuk Di Jakarta Itu 1.500 Pagi Dan 1.500 Sore Tentunya Kemudahan Itu Kami berikan Kepada Masyarakat Dan Ada Waktunya Dan Tidak Terlalu Banyak Juga Yaitu Kurang Kurang Lebih Seribu Pagi Hari Untuk Masyarakat Dan Seribu Sore Jadi Nanti Yang 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 Lebih Cepat Mendaftar Itu Yang Bisa Mendapatkannya Sekali Lagi Saya Mohon Dari BPU Dari Samarinda Dari Balipapan Gitu Kan Itu Butuh Termasuk Logistiknya Diupayakan Transportasinya Melalui BIS Karena Kalau Dengan Transportasi Kendaraan Pribadi Akan Jadi Kemacetan Kroding Jadi Angkanya Diserahkan Pada Bapak Kepala Daerah Mungkin Masing-masing Misalnya 200 250 Orang Itu Kemarin Kesempatannya Tapi Belum Final Nanti Akan Dilaporkan Pada Basek Nek Tapi Intinya Akan Dikelola Oleh Bapak Kepala Daerah Karena Harus Meseleksi Masyarakat Padat Kadinda K Dinda Hidmi K Benzing Koto Agama Toko Adat Itu Beliau-beliau Yang Tahu Terutama Untuk Transportasinya Akan Diseleksi Oleh Pak Kapolda Bila Dari Mana Startnya Supaya Masuknya Diatur Jamnya Diatur Lalu Enggak Macem Jadi Masih Di Dalam Simulasi Masih Apakah Dapat Dijelaskan Lebih Teknis Lagi Mengenai Kira Apakah Nanti Dari Monas Akan Langsung Ke IKN Atau Melalui Istana Dulu Dan Apakah Ada Pawai Dan Sebagainya Lalu Siapa Akan Membawa 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 Bendera Itu Dan Akan Diterima Oleh Siapa Pak Kemudian Yang Kedua Pak Apakah Kami Dapat Mendapatkan Landown Detailnya Pak Mengenai Pelaksanaan Setiap Kegiatan Dalam Bulan Kemerdekaan Ini Terima Kasih Untuk Presiden Dan Wakil Presiden Sebelumnya Seperti Pak SBY Bumeka Maupun Pak JK Apakah Diundang Upacara Di KN Atau Di Ismer Saya Mulai Dengan Yang Terakhir Jadi Untuk Mantan Presiden Rencananya Kami Undang Untuk Upacara Di KN Bersama Dengan Bapak Presiden Tentu Saja Kalau Ada Hal-hal Yang Menyulitkan Tentu Saja Kami Juga Terbuka Kalau Beliau Beliau Juga Tidak Hadir Di KN Tapi Hadir Di Jakarta Jadi Sementara Rencananya Begitu Sementara Mantan Pak Presiden Di Undangnya Di Jakarta Yang Lain Silahkan Pak Kasih Presiden Baik Terima kasih Saya Menambahkan Penjelasan Pak Menteri PPR Terkait Dengan Di KN Tadi Kami Terus Melakukan Rapat Dengan Pak Pangdam Pak Kapolda Untuk Mengatur Lalu Lintas Baik Pagi Hari Yang Akan Mengikuti Upacara Undangan Di Pagi Hari Dan Sore Hari Keterbatasan Waktu Yang Sangat Mepen Antara Pagi Dan Sore Ini Perlu Manajemen Lalu Lintas Yang Akurat Hanya Beda Selesai Acara Itu Jam 1.30 Nanti Kita Mulai Lagi Pukul 15.00 Dan Selesai Sebelum Maghrib Waktu IKN Terkait Dengan Kirab Siapa Saja Kita Mulai Dari Monas Menuju Halim Dan Nanti Ada Kekiatan Seremonial Di Monas Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dan Langsung Ke Halim Dan Dari Halim Terbang Menuju Balik Papan Dari Balik Papan Menuju Ke IKN Dan Bendera Termasuk Teks Poklamasi Akan Di Inapkan Di Tempat Yang Sudah Ditetapkan Di Istana IKN Ada Pun Yang Melakukan Kirab Adalah Pas Kibra Di Pas Kibra 2023 Dan Tentunya Ini Sudah Dilatih Semuanya Dan Masyarakat Bisa Melihat Pada Tanggal Tersebut Rundown Kami Akan Sampaikan Per Kegiatan Bisa Diminta Oleh Protokol Dari Sekretah Presiden Saya Rasa Itu Jawabannya Terima Kasih Terima Kasih Bapak Ibu Sekalian Pak Ada Tambahan Di Istana Presiden Di Istana Negara Disana Sudah Siap Dengan Ruangan Ruang Bendera Pusaka Jadi Mungkin Nanti Bendera Yang Datang Sana Ditempatkan Di Tempat Ruang Bendera Pusaka Tersebut Termasuk Tekst Proklamasi Terima kasih Oke Makasih Bapak Ibu Sekalian Saya ingin Nambahkan Tadi Penamaan Istana Yang Sudah Disampaikan Pak Menteri PUPR Yang Di bawah Itu Diberi Nama Istana Negara Kemudian Yang Di Atas Kantor Presiden Yang Itu Yang Garudanya Itu Oleh Bapak Presiden Diberi Nama Istana Garuda Jadi Ini Di bawah Istana Negara Di atas Istana Garuda Nanti Kupacara Diselenggarakan Di depan Istana Negara Saya Kek Ibu Kurang Lebihnya Mohon maaf Terima kasih Atas Berhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh